Ucapan Rio terdengar begitu melukai hati Nanhin, entah mengapa itu, seperti tamparan keras untuknya seolah mengatakan bahwa dirinya tak pantas untuk Rio, tak mengatakan apapun lagi, dengan kesal Rio pergi meninggalkan. Apartemen mereka sembari menghentakan pintu itu dengan kekuatan penuh. Nanhin menatap kepergian Rio dengan pandangan yang nanar. Ku, kau fikir kebersamaan kita beberapa waktu ini sudah mampu meluluhkan hatinya. Lirih gadis itu, tak ingin larut dalam kesedihannya, Nanhin mengarahkan kursi terodanya menuju balkon. Mungkin udara pagi dapat sedikit menenangkannya. Kau tak ingin menyerah? Tanya Sandra. Entahlah, tapi aku masih ingin memperjuangkan cintaku, San. Cinta? Hem, apa kau sudah benar-benar memikirkan tentang perasaanmu itu? Tanya Sandra. Nanhin mengangguk. Aku sudah memikirkannya semalam penuh. Aku nyaman berada di dekat Rio. Aku takut suatu hal buruk. Bisa terjadi padanya. Aku tak ingin ia terluka. Aku sangat suka saat ia melengkungkan senyum manis apalagi tawar renyahnya. Kurasa itu cukup untuk mendefinisikan rasa cinta. Walaupun aku belum pernah merasakan sebelumnya, San. Ada perasaan takut kehilangan seperti saat kemarin aku melihatnya. Sedang bersama Reva. Seperti perasaan anah dan begitu terpukul. Tepat di ulu hatiku apalagi ketika Rio memilih untuk tetap tinggal dan mengerjakan pekerjaannya bersama Reva. Ucapnya. Siang ini Sandra sengaja mengunjungi sahabatnya itu atas permintanya. Sendiri. Sandra sangat hafal pasti telah terjadi sesuatu apalagi saat menghubunginya suara Nanhin terdengar begitu lesu dan parau. Sandra cukup tercengang dengan cerita yang disampaikan Nanhin tentang Rio kepadanya. Baiklah. Aku tahu. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya, Din? Ucapan Rio terdengar begitu menyakitkan dan kau masih ingin bertahan? Kau serius? Tanya Sandra menatap Iba ke arah Nanhin. Nanhin terdiam. Ia menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya. Namun di sisi lain dirinya telah yakin. Iya, aku yakin. Balas Nanhin dengan semangat penuh. Apa kau akan benar-benar menjalankan misi 30 hari mengejar cinta suamimu yang sudah terlewat 3 hari ini? Ucap Sandra. Nanhin tampak ragu, namun bagaimanapun tekat di dalam dirinya. Sudah begitu kuat. Ya, aku akan berusaha merealisasikannya. Kau yakin Rio akan tahluk kepadamu dengan sisa waktu yang kau miliki? Bagaimana jika gagal? Pertanyaan Sandra seolah menghadirkan realita yang menampar. Keyakinan Nanhin, jika gagal, aku akan mundur. Maksudnya aku akan menjalani semuanya. Berdasarkan kontrak pernikahan saja, tidak lebih. Soal penyembuhan Rio, tetap akan kulakukan San. Itu adalah tujuan utamaku menikah. Dengannya, aku tak akan membiarkan seseorang. Terbelenggu dengan rasa sakit dan masa lalunya. Sandra menatap Nanhin keheranan, ia tahu betul gadis ini memiliki sisi keperdulian sosial yang cukup tinggi. Hanya saja aneh rasanya jika melihat ada manusia masih bertindak baik terhadap seorang yang telah menyakitinya. Kau memang gadis yang luar biasa. Aku yakin ibumu pasti memiliki garis keturunan malaikat hingga melahirkan anak sebaik ini. Ucap Sandra dengan bangga, gadis itu mencubit kecil pipinya. Hei, jangan berkata seperti itu. Aku hanya memenuhi kewajibanku. Sebagai manusia saja. Lagi pula tak ada salahnya bukan? Rio masih memiliki sisi baik terhadapku. Kalau aku gagal ya. Anggap saja aku sedang membalas kebaikannya. Balas Nanhin. Sandra tersenyum. Berjanjilah padaku untuk mengatakan apapun yang membuat dirimu. Gelisah atau gundah. Oke, pinta Sandra. Nanhin mengangguk cepat. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Sandra. Siang ini aku akan mengantarkan bekal makan siang untuknya. Sedikit perhatian kecil. Semoga saja ia sudah tak kesal lagi padaku. Ucap Nanhin. Baik, aku akan membantumu menyiapkannya. Balas Sandra. Let's go. Ucap Nanhin dengan riangnya. Keduanya pun beranjak menuju mini kitchen. Masih ada beberapa waktu sebelum jam makan siang. Artinya Nanhin masih memiliki banyak waktu untuk menyiapkannya dan mengantarkan makanan itu ke perusahaan Abiseka Group. Siang ini Nanhin ke Abiseka Group dengan sebuah teksi ikang di dalamnya. Juga ada Sandra menemaninya. Kebetulan jalan menuju rumah. Sahabat, sahabatnya itu searah dengan perusahaan milik Rio. Sesampainya di Labi. Nah, Nadhin yang dibantu Sandra untuk turun tersebut. Dengan gerakan yang sangat hati-hati. Perlahan, liri Sandra yang tengah membantu Nadhin. Terima kasih Sandra. Balas Nadhin setelah berhasil memposisikan dirinya. Sandra mengangguk. Gadis itu kemudian berpamitan untuk pergi. Ia harus segera kembali ke rumahnya mengingat ia minta sang ibu untuk menjaga butik milik keluarganya. Jika pulang hati-hati, ucap Sandra dari dalam taksi. Tangan gadis itu melambai ke arahnya. Setelah dipastikan taksi itu beranjak menjauh darinya, Nadhin membawa. Kursi rodanya memasuki Labi Abiseka Group. Nampak beberapa orang yang memang sudah mengenal istri Rio. Itu menunduk hormat ke arahnya. Nadhin membalas dengan sebuah anggukan dan senyum manis yang terhias di bibirnya. Selamat pagi, Bu Nadhin. Sapa seorang security di sana? Selamat pagi, Pak. Apa Rio ada di dalam? Tanya Nadhin. Ada, Bu. Ibu ingin ke atas? Biarkan saya membantu ibu. Ucap sang security dengan ramah.